Pemirsa berhati-hatilah jika meletakkan barang berharga di tempat umum karena kejahatan bisa terjadi di mana saja. Kali ini Timacan Polsek Jambis Selatan menangkap dua pencuri tas yang berisikan empat unit handphone yang diletakkan di teras depan rumah. Aksi pencurian itu dilakukan oleh dua pelaku Farid Atma dan Muklis alias Kareng, warga kibah juri Kelurahan Talang Bagung, Kecamatan Palmera. Aksi pencurian tersebut dilakukan di depan rumah warga di RT 20, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambis Selatan pada 3 Desember 2022 lalu. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang meletakkan tas berisi empat unit handphone di depan teras rumah saat korban tengah memasang dekorasi tenda. Berbekal rekaman CCTV jalan di salah satu rumah warga saat pelaku kabur setelah beraksi, kurang dari 24 jam dari aksinya, dua pelaku berhasil ditangkap Timacan Polsek Jambis Selatan pada Minggu 4 Desember 2022. Dua pelaku ini diketahui merupakan residivis dengan kasus pencurian yang sama. Pelaku merupakan spesialis pencurian barang elektronik seperti laptop dan handphone. Barang hasil curian tersebut dijual pelaku dengan harga murah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kolam Renang PWK di Pasir Putih, Belakat, Mesir Penang. Modus pelaku itu bagaimana? Modus pelaku itu orang lengah, ditaruh tas, tasnya di dalam dasar lima hari. Kalau Simuklis ini sudah yang keempat kali. Kasusnya apa? Perkara sama. Untuk yang satu lagi? Yang satu lagi ini yang kedua kali. Yang kedua kali, dengan kasus yang serius sama juga. Di dalam tas itu apa aja isinya? Di dalam tas itu tetap 4, handphone 2 PC. Jadi kan karena 2, jadi 4. 4 handphone. Atas perbuatannya, pelaku akan dicerat pasal 363 dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dimas Anjaya, Jik TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!